Shehwan Siping adalah salah satu legenda martial art, seni bela diri China tahun 1900-an, pernah ikut militer dan kemudian menjadi Grand Master Wushu. Pernah menjabat kepala divisi Shaolin, ahli menggunakan berbagai senjata, menguasai banyak teknik bela diri, seperti tai chi, wushu dan lainnya. Ahli ilmu tenaga dalam dan ginkang, bisa melompat 3 meter dari posisinya. Ahli pengobatan tulang dan banyak lagi, lahir dari keluarga miskin, suku pecinta bela diri dan muslim. Dipercaya negara China, Kou Enlai dalam lawatan ke Burma untuk pamer bela diri Tiongkok. Perjalanan hidupnya lebih dahsyat ketimbang Yip Men saya kira. Levelnya sudah internasional, pernah melawan ahli bela diri Amerika semasa hidupnya. Perjalanannya dipenuhi dengan duel dan tak pernah kalah. Ia mendalami seni bela diri di sebuah masjid kepada ahli tinju, karena secara otodidak dia sudah mampu menguasai banyak teknik bela diri.